Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan penelusuran keberadaan pelaku. Kemenkum HAM menduga UWA yang terlibat dalam video tersebut berasal dari salah satu negara di Eropa Timur atau Jerman. Video pesta seks tersebut diduga direkam di salah satu villa yang berada di kawasan Canggu, Badung, Bali. Kepala Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali mengatakan dari penelusuran petugas video diunggah pelaku sejak 17 Mei 2021 lalu dan mulai viral sejak dua hari terakhir. Kalau dilihat dari postingannya dua hari yang lalu, tapi ada juga postingan-postingannya itu sampai pertengahan atau 17 Mei itu masih ada postingan. Waktu dia memposting itu apakah posisinya masih dibilangkan kita ini, kita belum tahu. Vila lokasinya itu sudah ketahuan, Pak? Sudah. Di mana, Pak? Mau tahu aja nih, nanti yang punya vila, kasihan. Daerah-daerahnya di Canggu. Kalau namanya saya nggak bisa kasih tahu, karena nanti berdampak negatif kepada yang punya vila. Kita masih sesuai dengan apa yang termuat dalam video tersebut, itu ada empat orang asingnya. Dua laki-laki. Tambah satu orang lokal. Diperkirakan dari Eropa, cuma ini masih ragu saya antara Eropa Timur atau Jerman. Bukan Australia? Sepertinya bukan, kalau dari bahasanya. Ya, untuk sementara ini, karena itu bukan masalah kemigrasian ya, tapi nantinya akan ada rekomendasi dari instansi lain, itu biasanya langsung kita deportasi tuh. Kalau misalnya instansi lain menyidik nanti dan dihukum penjara, setelah dihukum penjara pun langsung dipulangkan. Video asusila yang dibuat oleh warga negara asing ini viral di media sosial TikTok. Video ini diduga dibuat di sebuah vila yang berada di Badung, Bali. Tak hanya melibatkan warga negara asing, video asusila ini juga menampilkan seorang perempuan yang diduga sebagai warga negara Indonesia. Kantor wilayah Kemenkumham Bali sudah bergerak untuk menyelidiki WNI yang terlibat dalam pembuatan video asusila ini. Video pesta seks WNA di Bali yang tersebar di media sosial TikTok membuat warga resah dan menilai merusak citra Bali. Warga berharap seluruh pelaku video tersebut cepat ditangkap dan diberi sanksi tegas, jadid deportasi. Sebenarnya ikut prihatin juga, berharap semoga itu tidak terjadi di Bali, supaya tidak mencoreng nama Bali juga. Dan kalau memang itu benar terjadi, harapannya juga dari pihak yang berwajib, pihak berwenang bisa menuntaskan itu semua, mencari kebenarannya. Dan kalau memang terjadi, semoga bulenya itu dideportasi sesuai dengan hukum yang ada. Kalau itu memang benar terjadi di Bali, ini kan sudah merusak nama Bali seperti itu ya. Ini kan memunculkan berbagai spekulasi bahwa di Bali itu bebas, bisa buat video dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya harapkan sih pemerintah juga tegas terkait hal ini. Untuk mengetahui penanganan kasus WNA yang membuat video pesta seks di Bali dan menyebarkannya di media sosial, sore ini kita bersama dengan jurnalis KompasTV, ada Desi Indah Lestari dari Denpasar. Selamat petang. Desi, bagaimana sejauh ini proses pengejaran WNA yang terlibat dalam kasus ini, Desi? Ya, selamat petang, Ibrahim. Ya, saudara, saat ini saya melaporkan dari Kemenkung HAM Bali bahwa video pesta seks yang kini tengah viral di masyarakat telah viral sejak dua hari yang lalu dan diduga diunggah sejak 17 Mei 2021. Nah, pihak Kemenkung HAM sendiri telah melakukan dan terah turun tangan untuk terus melakukan pengejaran dan penyidikan kepada pelaku WNA yang diduga berasal dari Eropa Timur, tepatnya di Jair Madan. WNA ini diduga sedang berlibur di Bali dan merekam video tersebut di salah satu vila yang berada di Canggu, Badung, Bali. Dan untuk update, kami siang tadi pihak imigrasi telah terjun langsung untuk melakukan penyidikan langsung ke lokasi vila di Canggu, Badung, Ibrahim. Baik, emang kumaham sudah berada di lokasi. Sejauh ini, sanksi apa yang bisa diberikan kepada pelaku, Desi? Siap, Ibrahim. Terkait sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku, yakni sampai saat ini masih terus dilakukan penyelidikan. Nah, jika dalam pemeriksaan nanti diketahui dan memang benar-benar bersalah dan melanggar Undang-Undang Keimigrasian, tentu sanksi deportasi merupakan sanksi yang akan diberikan kepada WNA pelaku tersebut. Dan jika ada sanksi untuk Undang-Undang ITE, pelanggaran, dan itu akan kena ancaman hukuman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar. Dan tentu saja, Ibrahim, ini masih dalam penyidikan. Ibrahim. Desi, bagaimana sebetulnya lokasi vila tempat video pesta seksi itu? Seperti apa saat ini? Apakah ini emang tempatnya sangat mudah diakses publik atau bagaimana, Desi, informasinya? Ibrahim, seperti yang kita ketahui Bali saat ini tengah terancam pandemi COVID-19 terpuruk pariwisatanya. Dan vila-vila di Bali saat ini telah melakukan promo-promo murah untuk wisatawan. Jadi sangat mudah diakses dengan adanya Google Maps dan juga petunjuk arah yang mudah ditemukan di media sosial. Jadi untuk menjangkau setiap vila yang ada di Bali saat ini sangat mudah dan juga murah. Dan itu memudahkan setiap wisatawan yang hadir ke Bali untuk mendapatkan fasilitas penginapan dan akomodasi. Di tengah promo yang digencarkan, promo pariwisata yang digencarkan, tapi ada video seperti ini. Bagaimana respons masyarakat Bali, Desi? Ya tentunya sejak dua hari beredarnya video viral ini masyarakat geram. Medasarkan data yang saya terima dan beberapa bawah cari generasi muda. Nah mereka sangat geram di tengah terpuruknya ke pariwisata Bali ada juga yang untuk informasi video viral Pestasek ini dan membuat mencoreng nama baik Bali. Dan itu secara tidak langsung menjatuhkan nama Bali di mana Bali diharapkan akan bangkit ekonominya dengan pariwisata dengan adanya video ini semakin terpuruk begitu Ibrahim. Dan kita juga tidak mengetahui bagaimana video, karena itu private villa, kita tidak mengetahui bagaimana WNA itu melakukan aktivitas di dalam villa Ibrahim. Desi, apakah Kemenkumham mengetahui lokasi di mana WNA itu berada? Karena informasinya juga ada warga lokal juga, Desi. Ya, sampai saat ini belum diketahui pasti di mana keberadaan WNA dalam pelaku video viral kali ini. Dan pihak Kemenkumham terus menggandeng pihak-pihak terkait seperti kepolisian, sakpol PP, dan juga lingkungan setempat untuk penyelidikan. Dan masih mencari tahu seperti apa dan kemana WNA tersebut melakukan perjalanannya. Ibrahim, saat ini masih belum diketahui di mana keberadaan WNA pembuat video viral pesa sek tersebut, Ibrahim. Baik, semoga kasus ini bisa segera diungkap. Terima kasih untuk laporannya Desi, langsung dari Denpasar Bali.